Ah ini settingan ya? Ah ini settingan, terjawab udah sama Anya ternyata. Apa sih sebenernya ini settingan atau nggak sih? Kalau aku ngerasa ini memang nggak, aku organik. Aku juga ngerasanya nggak soalnya. Karena emang organik gitu aja. Ada orang mengeluarkan statement bahwa, Krisky Fabian tuh orang ketiga ya, bikin orang putus, blablabla. Itu aku nggak seneng banget. Soalnya kenyataannya bukan kayak gitu. Kok kamu berkaca-kaca? Kamu kok juga berkaca-kaca? Kamu yang berkaca-kaca. Kamu yang berkaca-kaca. Kamu yang berkaca-kaca. Hmm.. Bos tuh nanggi, malah diam eh. Enggak, enggak. Kok nangisah? Kan ku jaga cintai.. Aku pas! Eh gila! Dihutup Rizky. Rizky Fabian, Fabian yang punya Rizky. Selamat datang di satu meja. Untuk kali ini, aku bakal sedikit cerita tentang proses awal dari proyek Garis Cinta. Jadi proses dan juga proyek Garis Cinta ini menceritakan fase dimana seseorang yang mencari cinta sejati, di sini memperlihatkan bahwa perjuangan, pengorbanan, dan juga rasa ingin memiliki seseorang. Di Garis Cinta ini ada tiga lagu. Di dalamnya itu ada lagu Cuek. Mungkin kalian udah pernah denger lagunya. Yang kedua juga ada Mantra Cinta. Mungkin udah denger juga. Dan juga ada Makna Cinta. Nanti juga kalian bakal tau lagunya seperti apa. Dan lagu-lagu proyek Garis Cinta ini cukup dibilang unik kalau menurut aku. Karena proyek ini bener-bener bisa dibilang proyek mendadak. Dari hasil brainstorm bareng Airfast Music dan juga tim-tim yang ada di sini. Akhirnya terciptalah Trilogi Garis Cinta. Ada dua lagu yang memang Iki ciptakan mendadak gitu aja. Dan bisa dibilang sangat spontan. Ada lagu Cuek dan juga Makna Cinta. Jadi lagu-lagu ini Iki ciptakan sendiri ketika pandemi. Dan juga dibantu orang-orang yang sangat berperan di belakangnya. Ada Ajir T5 atau Ajir F&D. Terus juga ada Bebe, Beraldi Dan. Terus juga ada Bowo Soulmate atau Bowo Soulful yang memang membantu sebagai vocal director. Dan juga ada Airfast Music. Jadi memang betul-betul orang-orang yang sangat mumpuni di bidangnya. Jadi memang sangat mereka meng-support Iki dalam proses pembuatan cuek Makna Cinta. Dan setelah itu juga di lagu Mantra Cinta. Itu juga cukup unik kejadiannya. Karena memang saat itu aku lagi kolaborasi dengan Teh Yura. Aku datang ke rumahnya, Silaturahmi. Dan ketemu sama pacarnya, Done. Dan di saat itu tiba-tiba dia terinspirasi ngelihat Iki bernyanyi. Dan terciptalah lagu Mantra Cinta. Dan akhirnya aku poles-poles lagi lagu Mantra Cintanya. Dan jadilah tiga lagu untuk Garis Cinta. Dan sebenarnya kenapa Garis Cinta juga berawalnya? Karena memang ingin memperlihatkan di saat pandemi. Orang-orang suka nontonin film di streaming gitu. Dan aku kepikiran kalau misalkan lagu Trilogi Cinta ini bisa dijadikan sebuah film dan satu cerita. Di tiga lagu. Yang akhirnya pengen jadi pencetus saja ketika lagu-lagu hanya sekedar menjadi back sound. Ataupun soundtrack di setiap film. Aku pengen film terbuat, terbentuk dari sebuah lagu. Kemudian Iki juga mencari tim PH yang bisa memvisualisasikan apa keinginan yang ada di pikiran Iki. Tentang Trilogi Garis Cinta. Dan akhirnya aku ketemu lah sama Avisi di film. Yang sebelumnya sudah menggarap lagu Nona dari aku. Setelah meeting dan juga aku ceritakan proyeknya seperti apa. Dan akhirnya disitulah awal dimana akhirnya aku. Sebenarnya sebelum ketemu dengan PH. Memang sudah Iki rencanakan. Sudah Iki pikirkan bahwa Iki sudah menemukan salah satu sosok perempuan. Yang memang layak dan memang seharusnya ada di proyekan Garis Cinta. Yaitu Anya Geraldine. Kalau gitu kita sambut sama-sama. Anya Geraldine silahkan masuk untuk kesini. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Yang saya minta datang itu Anya Geraldine. Bukan Anya Garaga. Ya nggak apa-apa. Mas nggak lebih bukan ke Anya Geraldine. Lebih ke Jeremy Teti ya. Udah lah nggak usah lawak-lawak kayak gini ya. Mending bikinin minum. Nanti kan Anya Geraldine duduk di situ. Jadi aku mau ngobrol-ngobrol di satu jam nanti ya. Ih kriping banget deh bibirnya. Iya. Kira-kira gitu minta tepuk tangannya dong buat Anya Geraldine 66. Halo Iki. Oh bagus sekali. Apa? Kamu beda banget hari ini. Kenapa sih lagi kenapa? Kenapa apanya? Apanya beda? Aku gayanya beda atau apa? Enggak. Kalau gaya pasti tetap cantik. Terus emang ada yang beda aja kenapa hari ini? Apanya? Ya nggak tahu mungkin. Maksud sih? Mungkin karena. Biasanya kan 66 itu kalau waktu kemarin kita bikin teaser makna cinta kan fun, seru. Hari ini lagi ada apa? Iya Allah. Nggak ada ya? Mungkin karena aku hari ini belum makan. Tapi bukan berarti aku nggak fun. Karena aku. Tadi kita juga baru ketemu sore kan. Aku tadi kebut-kebutan kesini. Karena harus ngejantikan konten sama Iki. Dan habis ini aku juga ada acara lagi. Thank you banget loh Bibi. Jadi kayak. Bukan aku kaku atau gimana enggak. Oh iya. Aku tetap sama aja. Oh iya. Sama aku juga tetap sama aja. Cuman lagi belum makan. Oh gitu. Tapi itu kayaknya ada yang mau kasih minum. Boleh banget sih. Oh boleh. Sini. Kebetulan ini air aki yang memang beda. Makasih Bang Dede. Bang Dede. Ya tau lo ya namanya Bang Dede. Kamu the best. Ya makasih ya. Nggak boleh aku tau. Tau. Makanya aku seneng aja kamu. Nah aku tuh seneng Anya tuh gitu loh. Karena Anya tuh bisa respect sama siapa aja. Nggak pernah lupa sama orang. Orang yang udah lama nggak ketemu. Ketika ketemu lagi Anya tuh orang yang memang kenal. Terus tau. Dan down to earth banget orangnya tuh. Jadi ke siapapun tuh dia welcome. Itu yang aku suka. Masuk ke tanah down to earth kekubur doang. Oh. Wow. Masih deh gue. Coming from behind. Kalo kata. Terus terus. Iya. Jadi ya itu yang aku suka. Nah ini kan pertama kali kita bikin konten berdua. Iya di Youtube channel sendiri. Biasanya kan kayak selalu diundang orang. Diundang orang gitu. Nah dan biasanya juga aku kan. Kita tuh diundang-undang ke beberapa acara talk show. Terutama juga podcast. Channel Youtube. Setidaknya di hari ini juga kita tuh ingin berterima kasih banyak. Apalagi saya ingin berterima kasih banyak sama Om Deddy ya. Kita berdua ya. Iya. Om Deddy makasih banget ya. Karena kalo nggak ada Om Deddy bisa jadi project ini nggak ada. Kayaknya sih. Soalnya waktu aku yang pas dateng ke podcastnya Om Deddy tuh aku nggak tau sama sekali. Apa-apa. Dan ketika kamu dateng ke podcast Om Deddy juga aku nggak tau kalo kamu bakal ngomongin aku. Jadi aku kayak nggak tau. Aku baru tau tuh pas tuh podcast keluar orang-orang pernah ngasih tau aku. Terus kayak keliat. Ini Rizky Febian ngapain ngomongin gue gitu. Nggak tau kan kamu. Hah? Karena memang tidak semua perjuangan itu harus diperhatikan sama seseorangnya. Nggak nyambung? Nggak. Nyambung. Kita nyambungin. Kita nyambungin. Gini. Kita nyambungin. Hari ini kita mau berterima kasih sama Om Deddy. Kenapa? Karena jujur. Tanpa bantuan support dari Om Deddy. Ya setidaknya kita sama sangat ditolong banget. Dan orang-orang lebih aware lagi sama kita berdua. Dan yang pastinya memang Om Deddy juga disitu bener-bener tulus gitu. Membantu kita. Men-support. Nyambung tadi kenapa perjuangan-perjuangan. Karena sengaja aku nggak bilang ke kamu ketika Om Deddy. Aku bilang memang Om Deddy seminggu kemarin Anya bukainya kesitu ya. Podcast Om Deddy ya. Kata aku bilang. Iya. Yaudah Om Deddy. Kalau kayak gitu aku pengen hari ini ngebahas Anya. Loh kenapa? Katanya. Kenapa? Ya karena aku mengidolakan. Aku mengagumi. Dan memang rencana aku ada project-an sama dia gitu. Jadi ya aku ngerasa. Aktivitas apapun yang ada di social media saat itu. Yang ada di Youtube Om Deddy. Terus juga di podcast-podcast. Ya aku pikir itu memang sebuah strategi. Yang setidaknya memang sah dan lumrah. Untuk di dunia perbisnisan. Apalagi bisnis di dunia entertain gitu. Menurut aku. Jadi ya. Sekali lagi aku pengen berterima kasih banyak sama Om Deddy. Dan apalagi untuk 66. Aku mau bilang terimakasih. Ini untuk pertama kalinya aku bilang terimakasih secara. Cuman dari kemarin gak pernah ya? Sering sih. Berkasih sama aku. Sering. Jadi aku pengen bilang terimakasih banyak. Karena berkat Anya Geraldine. Cita-cita aku tercapai. Impian aku. Dan yang pastinya harapan aku tercapai. Ya intinya aku mau bilang berterimakasih. Karena aku tuh tipikal orang yang overthinking. Aku tuh tipikal orang yang mikir banyak banget tentang apapun. Ketika proyekan ini tuh berharap. Karena aku tipikal orang yang udah punya satu tujuan. Aku kejar sampai kapanpun. Kan gitu kan. Nah dengan trilogi ini tuh. Pas aku bener-bener ngebet. Gimana caranya aku kenal sama Anya Geraldine. Ya akhirnya. Kamu mau gitu loh. Kamu tuh. Into banget dengan proyekan ini. Jadi aku berterima kasih banyak lah gitu. Sama Anya Geraldine. Dan. Aku mengatasnamakan Ervas Music juga. Sangat-sangat. Sangat-sangat berterima kasih. Sangat dibantu. Dan. Anak-anak disini pun semuanya banyak yang bilang. Kalau misalkan Anya tuh orangnya respect sama siapapun. Enak diajak ngobrol. Dan. Iki tuh jarang banget memperkenalkan perempuan. Ke tim. Tapi. Dan tim tuh. Bisa juga memberikan hal positif ke Ikinya juga. Kayak bisa. Kayak bilang. Ki. 66 tuh baik. Kayak gini-gini respect. Dan ternyata di proyekan ini dia. Bener-bener intu banget ke proyekannya gitu. Nah yang mau aku tanyain adalah. Apa? Pertama kali pas kamu. Tahu. Ada proyekan di aku. Kayak gimana kan. Sebelum kan kita emang belum kenal deket banget kayak gitu kan. Pasti lewat Mas Vidi. Kayak Mas Vidi lewat Rahul ke Mas Vidi. Aku coba intu ke kamu lewat DM. Itu perasaannya awalnya gimana dan. Kayak. Waktu pertama kali. Pokoknya aku baru ngeh. Sama manusia yang namanya Rizky Febian. Itu waktu. Dua tahun yang lalu. Kalo gak salah aku baru putus dari mantan aku yang dulu banget itu. Terus kamu komen di Instagram aku. Abis itu masuk berita. Gitu. Terus aku kayak liat. Eh. Oh. Komen. Oh yaudah. Terus abis itu yaudah kamu follow aku kan. Ya kamu kalau mau minum, minum ya. Oh aku gak boleh ceritain ya. Boleh. Boleh. Sambil minum maksudnya. Terus abis itu aku fallback. Terus abis itu yaudah kan. Kayak beberapa kali reply story aku atau apa. Tapi bener-bener biasa banget sebatas temen. Itu udah lama banget kan berarti. Dari dua tahun yang lalu. Terus abis itu dia sempet punya pacar. Aku punya pacar. Nah terus dia. Kayaknya semenjak punya pacar gak pernah. Dem-dem lagi. Atau kayak. Gak pernah yang rajin ngelike lagi. Atau apa ya biasa aja lah. Akunya juga biasa aja. Oh berarti kamu semua memperhatikan itu saat itu. Loh. Tapi kan ya enge aja. Karena begitu. Karena begitu di akhir-akhir ini. Ketika kamu ngajakin aku project. Kan ada chat-chatnya semua tuh. Di Whatsapp segala macem. Kayak dulu kamu pernah ngajakin aku webseries lah. Pernah apalah. Itu kayak aku bacain lagi. Kayak emang. Gue sama Rizky tuh kenal kapan sih. Aku kayak liat-liat. Terus aku flashback. Oh iya udah lama banget ya. Ternyata blablabla. Kayak gitu. Kamu tipikal orang yang suka ngecek-ngecekin gitu berarti? Ngecek apa? Kayak. Kok sih ini gak ngelike lagi? Kok sih ini gak ini lagi? Bukan ngecekin. Cuma aware aja. Karena waktu itu kayaknya pas aku baru putus sama mantanku tuh. Kamu lumayan sering ngelike foto aku gitu loh. Cuman mungkin karena waktu itu kamu lihat. Aku udah go public. Udah pacaran sama orang lain mungkin. Dan kamu juga udah punya pacar. Jadi ya udah. Jadi kayak mungkin jadi. Ngapain ngelike-like cewek gitu kan? Ya iya dong. Kalo udah buaya pacar kan ngapain ngelike-ngelike foto cewek gitu. Bener sebenernya. Kayak gitu. Jadi aware aja. Bukan aku cekin terus juga gitu loh. Tapi tau gak? Ajala tuh pernah cemburu sama kamu. Oh iya? Kenapa? Waktu itu aku pernah ngelike foto kamu. Yang mana? Udah lama banget. Ini yang 2 tahun lalu atau baru yang kemarin? Kayaknya pas udah aku masih sama dia juga. Aku pernah deh. Gak ngilang itu aku gak ngelike-in kamu. Tetep mantau. Oh. Oke. Terus. Oke. Terus habis itu? Ya. Terus. Gak ada dingin sih kayaknya. Cemburu. Cemburu. Waktu itu aku bilang. Kamu ngelap. Ya intinya cemburu lah ya mungkin wajar. Tapi maksudnya kamu sebagai laki-laki emang sering ngelike-in foto cewek-cewek lain kan? Pasti gak mungkin aku doang juga gitu. Iya. Sebenernya pada dasarnya karena memang di mantan aku juga kan seneng ngelike-like-in orang. Dan sebenernya wajar kan ketika ngelike-in foto orang belum tentu itu ada perasaan. Kalau mungkin mantan aku berpikirnya beda. Karena mungkin kamu cantik. Kamu ini. Aduh peres banget terus. Ya mungkin. Itu kan pandangan dari cewek aku waktu itu. Oh iya. Terus habis itu? Terus akhirnya yaudah. Di fase. Kaya ngapain emangnya? Ya cemburu. Pada wajarnya. Sampai akhirnya. Dan kamu tau gak ini aku baru disini aku cerita. Putusnya karena apa? Jadi. Aku sama Ajal itu memang waktu itu lagi bersih tegang lah ya. Udah beberapa. Bulan menuju ke. Hari akhir. Udah lem banget hari akhir. Hubungan yang. Maksudnya hubungan yang sudah di ujung tanduk gitu. Memang waktu itu memang jenuh aja. Terus memang kita putusnya juga baik-baik dikarenakan. Karena kita memang sama-sama bilang kayaknya. Aku gak bisa. Kalau untuk. Misalkan. Ngejalanin hubungan. Dengan pekerjaan aku yang seperti ini. Ditakutkan malah nyakitin dia. Ngerti gak? Iya paham. Karena. Kalau menurut aku. Dengan umur aku yang saat ini. Perjalanan aku masih panjang. Satu itu. Dan memang di saat itu. Keharmonisan aku sama dia. Memang sepertinya sudah berkurang. Dan yang ngebuat itu semua itu. Ketika aku membuat proyekan Garis Cinta. Terus aku tahu aku bakalan kerja. Dan bekerja sama dengan. Seorang wanita. Ketika nanti aku ngejalanin sebuah proyek. Sedangkan ini itu proyek kan cita-cita aku banget. Ketika nanti aku intu ke dalam. Terus tiba-tiba. Ada drama lagi dengan pasangan. Aku gak mau. Akhirnya salah satu alasan yang. Akhirnya aku berusaha untuk. Kayaknya stop dulu deh. Karena aku pengen fokus karir. Ya karena. Untuk proyekan Garis Cinta. Pengen. Tahu seorang Anja Geraldine. Ya itu. Ini aku baru cerita saat ini. Jadi memang kita putusnya juga baik-baik. Karena memang sama-sama. Ingin menerima pekerjaan. Gitu. Terus aku pengen nanya. Saat itu. Pas aku bilang. Ya mau gak jadi model videoclip. Saat itu tuh. Kalau gak salah. Jadwal kamu emang padat banget. Pas si Mas Vidi. Kirimin ke. Ya lumayan. Lumayan. Padat ya? Kita kan. Sebenarnya kita syuting tuh kan. Cuma kayak. Satu videoclip satu hari kan. Terus tiga. Berarti ya kita syuting tiga hari. Itu bisa kan. Akhirnya diselip-selipin. Segala macem. Kalau aku tuh sebenarnya. Orangnya kadang. Kalau kerjaan apa aja. Pasti aku ambil. Asal tanggalnya cocok. Asal jadwalnya masuk. Pasti aku ambil. Gitu. Jadi ya udah. Begitu aku tahu. Kayak. Oh akhirnya jadi juga nih. Project sama Rizky Febian. Karena kan. Kalau dari dulu kayak. Mau ada tapi gak jadi. Mau ada tapi gak jadi. Gitu. Akhirnya kayak yang sekarang. Oh ya udah. Paling cuman. Aku awalnya mikir. Gak akan sejauh ini. Projectnya gitu loh. Kayak aku. Mikirnya kayak. Ya udah lah. Paling gue cuman syuting doang. Habis itu udah selesai. Ya. Paling promo-promo cuman. Begini-begini doang. Habis itu udah selesai. Aku mikirnya gitu. Betul. Apa yang ngebuat kamu. Akhirnya memang yang seharusnya kan. Kalo misalkan syuting videoclip. Promo. Cuman posting aja di SG udah. Teaser kirim-kirim aja. Apa yang ngebuat kamu. Akhirnya intuh ke proyekan ini. Dan ngerasa memiliki proyek ini. Sampai akhirnya sampai sejauh ini. Dan menurut aku. Ini sukses banget. Dengan proyekan aku sama kamu. Apa yang ngebuat kamu. Karena semuanya kan harus pakai rasa nih. Apa yang ngebuat kamu. Akhirnya kayak. Kan kata kamu bilang. Biasanya kan kalo videoclip. Cuman SG. Ini doang. Dan memang ya udah. Hanya sewajarnya. Nah. Yang aku mau nanya. Apa yang ngebuat kamu. Akhirnya sampai sejauh ini. Bisa. Peduli dengan proyek ini. Pasti harus ada alasan dong. Oke. Karena kalo dari yang. Jadi ini semua. Kayaknya aku tidak merencanakan juga. Ini bener-bener. Auto. Berjalan gitu aja. Aku juga gak ngerti. Kenapa aku bisa merasa. Kayak. Intuh banget di proyek ini. Kayak walaupun videoclip. Sudah selesai. Kita masih. Photoshoot lah. Bikin konten ini lah. Bikin konten itu lah. Bikin konten itu lah. Segala macem. Kayak ngepost-ngepost bareng. Gitu-gitu. Aku juga sebenernya gak ngerti kenapa. Cuman di satu sisi. Mungkin karena. Selain aku emang. Menyukai musiknya iki. Aku menyukai hasil. Dari videoclip kita kemarin. Terus abis itu. Di satu sisi juga aku. Menyukai. Sangat menyukai chemistry kita. Oke. Kayak gitu. Karena sangat disayangkan. Kalo misalnya. Gak di build. Atau gak dibakar terus. Di samping itu juga. Aku merasa. Kamu itu salah satu. Orang yang deket sama aku. Yang aku tau banyak tentang kamu. Dan kamu tau banyak tentang aku. Jadi aku pengen ngebantu. Lebih dalam lagi. Ditambah. Tim-tim RFAS. RFAG sekarang. RFAG. Belum. RFAG. Belum tuh. RFAG. Ini jadi Sunda deh. Belum. Keteringan ngobrol sama kamu sih. Keteringan ngobrol sama Ervas. Ya jadi. Ditambah juga. Setelah dari yang proses videoclip itu. Aku sama tim-tim Ervas tuh deket. Udah kayak temen. Kayak keluarga. Kayak saudara. Jadi kayak. Kayak gak kerja gitu. Kayak lagi enjoy aja. Kayak apa ya. Kayak lagi main bareng. Seru deh pokoknya. Nongkrong bareng. Kayak gitu. Jadi udah semuanya tuh auto aja. Dan aku melakukan itu semuanya ikhlas. Karena aku juga pengen ngebantu kamu juga di project ini. Karena aku tau sebesar apa. Harapan kamu di project ini juga gitu. Gitu. Dan untuk pertama kalinya di podcast ataupun acara Tokso. Anja panjang banget ya. Ceritanya keren ya. Tepuk tangan. Emang biasanya. Iya. Emang biasanya aku kalo ngomong. Seiprit-iprit gitu ya. Karena aku merhatiin. Oh. Oke. Oke. Nah oke. Ngomongin itu. Jadi aku jadi keingetan. Jadi aku juga pengen. Bukan membantah sih ya. Tapi aku juga pengen menjawab omongan-omongan di luar sana. Bahwa ke. Ah ini settingan ya. Ah ini settingan. Terjawab udah sama Anya ternyata. Jadi. Apa sih sebenernya ini settingan atau nggak sih? Kalo aku ngerasa ini memang nggak. Aku organik. Aku juga ngerasanya nggak soalnya. Karena emang organik gitu aja. Tapi gini. Dengan terlepas dari situ. Ketika ada projectan di Om Deddy. Podcast. Terus juga di Semprot ya. Terus juga di talkshow-talkshow lainnya. Sebenernya gini. Kenapa kalo orang berpikiran itu settingan. Kalo menurut aku. Bahkan aku bisa dibilang mengiyahkan. Karena menurut aku itu. Bukan settingan dalam artian. Kalo chemistry ya. Kita nggak tau ya. Hanya aku dan kamu yang tau ya. Ya. Tapi kalo untuk hal itu. Itu adalah strategi plan kita. Gimana caranya untuk mengangkat sebuah karya gitu loh. Dari sebuah projectan. Dan. Jadi menurut aku sah-sah aja. Untuk di dunia kayak gini. Tapi. Kita. Nggak tau kenapa ya. Memang tiba-tiba setelah video klip. Ngalir gitu aja. Semuanya ngalir. Ini bener-bener nggak ada yang ngatur. Ada foto. Ada foto sesi. Tiba-tiba. Yang tadinya kita tidak ada postingan. Banyak yang nawarin. Setelah itu. Yang tadinya kita nggak ada postingan. Untuk foto berdua. Tapi tiba-tiba karena ada foto sesi. Akhirnya kita dan tim berpikir lagi kayak. Kayaknya ini bagus nih. Untuk ngangkat lagu next singlenya. Ya. Dan itu sah. Dan itu menurut aku lumrah banget. Buat sebuah projectan. Terlepas dari itu. Untungnya. Dengan semua yang udah kita jalanin itu. Terbayarkan. Dan juga. Apa ya. Terpecahkan. Ketika memang si karyanya juga di. Respon positif sama orang-orang. Apalagi respon positif. Ketika adaannya di sebuah projectan ini. Begitupun hasil positif. Ketika orang-orang nggak dengar projectan di aku. Kayak gitu. Trilogy itu kan ada tiga lagu nih. Cuek. Mantra. Makna. Cinta. Dari tiga lagu ini. Yang mewakili perasaan kamu banget. Yang menurut kamu. Aku suka banget nih sama lagu. Di salah satu dari tiga lagu ini. Lagu yang mana? Pilih aja. Kalau akhir-akhir ini. Di mobil lagi sering dengerinnya. Mantra. Mantra sama cuek sih. Lagi sering dengerin mantra sama cuek. Kalau lagi nyetir sekarang. Di antara dua itu yang paling suka? Aduh aku nggak bisa milih. Aku bingung. Kalau kamu paling suka yang mana? Kamu tuh harus bisa milih tau. Aku susah banget banget. Kebayang nggak tuh jadi cuek dan mantra? Susah tau. Buat dapetin kepastian tuh sulit. Coba mantra atau cuek? Kamu gitu sih ngomongnya. Iya mantra atau cuek? Yaudah kamu aja yang pilihin gimana? Pokoknya aku suka di antara dua itu. Enggak tapi aku tau. Dia akhir-akhir ini tuh suka dengerin lagu mantra. Kayak di instastory kamu. Aku juga kaget. Padahal nggak disuruh nggak ada apa. Tiba-tiba kamu tuh intu. Nah kayak gitu loh. Maksudnya yang aku seneng dan aku suka. Dari sosok Anya Geraldine tuh kayak. Simpelnya emang aku suka sama lagunya. Jadi pasti aku setel. Terus kebetulan lagi yang aku setel di mobil. Aku instastory gitu. Perasaan kamu apa pas kemarin? Tiba-tiba orang-orang di luar sana memberitakan tentang aku dan kamu? Yang mana? Banyak kan? Yang mana? Iya makanya. Dengan berita-berita di luar sana. Perasaan kamu dan tanggapan kamu gimana? Nanti aku juga gitu kan. Ini tentang kita. Ada yang positif ada yang negatif. Kalau berita-berita yang positif pasti aku seneng banget. Apalagi kalau misalnya yang impactnya positif ke project ini gitu. Cuman kalau misalnya yang kayak negatif-negatifnya. Itu sebenarnya aku agak-agak kurang happy sih dengernya. Contohnya tuh seperti. Ada orang mengeluarkan statement bahwa. Rizky Fabian tuh. Orang ketiga ya. Bikin orang putus blablabla. Itu aku gak seneng banget. Soalnya kenyataannya bukan kayak gitu. Ibaratnya aku juga kemarin putus sama pacar aku. Bukan karena kamu gitu. Tapi orang-orang. Ada beberapa lah yang gak suka sama kamu karena itu. Dan aku gak suka kalau orang tuh gak suka sama kamu gitu loh. Iya betul. Dan aku juga disini tuh pengen menggarisbesarkan bahwa. Memang apa yang dilihat kalian di social media ataupun itu. Terlepas dari itu semua memang strategi yang kita jalanin. Tapi kita memang pure organik. Kita memang kayak gini gitu loh. Ya maksudnya terlepas dari itu kita tetap bisa saling menghargai satu sama lain. Terus juga. Di saat orang-orang berpikiran negatif ataupun positif. Justru kita ambil hikmahnya adalah. Berarti. Yang kita lakuin. Mana tangan ada dong. Yang kita lakuin itu sukses di pelajikan garis cinta. Bikin orang-orang baper di luar sana. Apapun yang kita lakuin ya. Alhamdulillah. Bener gak? Iya. Yang penting kan kita tidak merugikan kalian. Iya. Terlupa. Malah aku senang kalau denger ada yang. Ih baper banget ngeliatnya. Kayak ngeliat foto kita atau video kita gitu. Terus. Nih kan kamu akhirnya kerjasama dan mau tidak mau. Ketika apapun hal yang keluar dari social media kamu. Pasti ada sanggut pautnya dengan seorang Rizky Febian. Emang. Iya kan? Mau dikasih contoh? Hah? Mau dikasih contoh. Apa? Hah? Coba lanjutin dulu deh kamu. Ya bener. Ya bener. Aku pengen tahu. Pasti kan tanggapan orang beda-beda. Iya. Otomatis itu tuh pasti dari kubu aku. Bukan kubu aku. Orang-orang yang memang awalnya suka ngikutin tentang aku. Otomatis ketika ada kamu kan pasti ngikutin ke kamu nih. Iya. Ada tanggapan miring kah? Atau apa? Dan mungkin bisa diceritakan salah satunya ke orang-orang. Jadi gini. Kayak. Ehm. Ini tentang yang aku sama mantan aku ya. Jadi emang. Beberapa hari ini. Kan aku kan emang udah putus sama dia. Bahkan ya waktu putus tuh hari apa? Aku yang Rabu. Kayak minggu lalu. Iya minggu lalu. Dua minggu. Seminggu. Iya ada. Dua minggu ya? Ih pada afal deh. Tim Air Pass. Afal gue putus kekapan. Kan ada ya kali? Kan aku jebilan jangan gitu. Malu ini. Iya pokoknya itu. Di hari yang aku putus sama mantan aku itu. Ada dia juga disitu. Terus abis itu besok-besokannya emang udah gak berhubungan segala macem. Terus yang namanya orang pernah memiliki hubungan yang lama. Kayak dua tahun kan aku sama dia. Apalagi pernah ada planning untuk ke tahap yang lebih serius. Ibaratnya itu gak bisa kayak anak pacaran SMA atau SMP yang hari ini ngomong putus. Habis itu ya udah kita putus. Kita udah gak ketemu lagi apa segala macem. Itu agak susah memang. Jadi aku jujur. Memang kemarin-kemarin tuh sempet ada ketemu-ketemu sama dia. Kayak ngobrol-ngobrol. Makan bareng segala macem kayak gitu. Dan aku memang tidak follow-followan sama dia. Waktu itu. Gak nge-upload dia juga di instastory. Tapi orang-orang sadar. Karena waktu itu aku upload makanan yang sama. Kayak dua kali atau tiga kali gitu. Akhirnya orang tuh membandingkan. Oh ternyata. Oh berarti bener nih sama. Iya. Berarti orang mikirnya gini kan. Kayak. Bukannya Anya Geraldine tuh udah putus. Terus abis itu sekarang mau pacaran atau mau jadian sama Iki ya. Kok sekarang dia malah kayak. Makan bareng, dinner sama mantannya gini-gini. Oh berarti bener nih. Sebenernya Anya sama Iki tuh emang cuman settingan. Gimik, blablabla. Kayak gitu. Ngerti gak sih? Padahal aku juga gak ngerasa kita gak yang. Aku gak ngerasa ada gimik diantara. Gimik. Ya beneran. Kayak ini pure aja sih. Pure ngalir gitu aja. Jalanin itu aja. Jadi kayak. Mereka menyalahkannya itu. Mereka tuh mikirnya ya. Orang-orang di luar sana kayak. Ini pasti S3 marketing nih. Pasti karena video klip mau keluar. Si Anya disuruh pura-pura mutusin cowoknya. Habis itu dia tetep pacaran. Itu banyak banget yang nge-DM aku. Kayak gitu. Sebenernya enggak gitu. Sebenernya ya aku ketemu sama si mantanku ini. Karena berhubung. Aku sama dia itu satu circle. Satu lingkungan. Semua sahabat aku. Sahabat-sahabatnya dia juga. Jadi sulit. Kemana pun pasti ketemu dia. Aku jalan sama temen aku. Pasti ada dia. Pasti ada dia. Kayak gitu lagi. Ya aku sih kemarin niatnya mau membangun hubungan yang baik aja. Ibaratnya. Karena ya dulu pernah pacaran. Pernah ingin memiliki hubungan yang serius. Kayak gitu-gitu. Jadi ya udah. Cuman orang-orang mengiranya tuh kita yang se-gimik gitu. Kayak apaan sih nih gimiknya? Iya. Jadi gak semua. Aku juga gak suka kayak gitu sebenernya. Karena beneran. The real aku putus itu the real aku putus. The real aku waktu itu abis putus diem-dieman itu real. Abis itu beberapa minggu kemudian mulai ketemu lagi ya mulai ketemu lagi real juga gitu. Dan nama dia juga gak yang se-gimik itu ya real-real juga gitu maksudnya. Tuh jadi udah dijawab dan bener. Karena memang yang tanggapan dan juga respon orang-orang ke aku pun seperti itu. Jadi ya sekarang kan kalian udah tahu. Sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kita seperti apa gitu loh. Dan terlepas dari itu ketika kalau misalkan banyak omongan miring di luar sana. Sebenernya kita berdua itu memang bodo amat ya sebenernya dengan omongan orang-orang. Apalagi omongan orang-orang yang miring gitu loh ya. Karena ini ngerasa ketika bertemu dengan orang-orang kayak gitu lebih baik kita balasnya dengan sebuah karya. Makanya dari itu ketika kemarin diomonginnya kedekatan aku sama Anya. Sampai booming orang-orang tahu orang-orang sampai jadi obrolan orang-orang di luar sana. Tapi terpecahkan akhirnya dengan sebuah project dari cinta. Jadi ya menurut aku itu imbang dan menurut aku Alhamdulillah sejauh ini orang pun respect dengan karya yang kita buat ya Anya ya. Jadi kalau gitu ini aku ada sesi Q&A di Instagram. Oke, kayaknya seru nih netizen yang bertanya soalnya. Jadi ini emosi tolong dijaga dulu Bu ya. Aku nggak akan emosian, aku kapan emosian. Iya nggak oke. Ya. Nah kali ini aku bakal menjawab omongan-omongan ataupun pertanyaan dari netizen. Tadi udah dari Instagramnya Iki kita lempar question and answer dan followersnya Iki tadi udah nangga. Iya. Jadi silahkan pertanyaannya ada beberapa ya. Batu gunting kertas. Kamu harus jujur ya tapi? Batu gunting kertas. Sejujur apapun. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Hahaha. Ayo kamu duluan. Eh? Lu yang kalah. Lu yang kalah. Kamu yang kalah. Kamu duluan. Kamu nggak bilang duluan kalau yang kalah duluan ulang. Berarti. Oh nggak gitu dong. Berarti yang menang. Kamu curang. Curang banget. Kamu duluan. Kamu jujur sejujur jujurnya. Apa yang bikin kamu marah kalau aku ngapain. Kalau marah kalau Anya ngilang. Wow. Oke. Kalau Anya suka ngasih harapan palsu. Harapan palsu? Kayak contoh. Misalkan Niki nanti aku makan ya jam segini. Taunya nggak ada gitu loh. Kan itu harapan palsu. Karena membuat seseorang itu menunggu. Emang aku pernah ngejanjiin sesuatu ke kamu? Contohnya itu. Misalkan. Terus hal yang nggak suka dari Anya itu. Hujur. Hujur. Kita jadi heart to heart nih. Bukan bikin konten nih. Apa? Iya. Apa ya? Aku udah segitu. Udah itu doang. Apa yang ngebuat Anya marah sama Iki? Terlintas di pikiran anda kan sekarang pasti. Apa co? Kalau misalnya. Suka. Ngambek. Ambekan. Giam. Iya. Apa-apa nggak yang kayak ngomong atau apa gitu. Abis itu bohong. Terus? Aku paling nggak bisa toleransi orang bohong sebenernya. Oke. Aku juga sama. Tapi aku nggak bisa kalau misalnya kayak dibohongin sekecil ataupun gitu. Oke. Aku juga nggak bisa sama orang kayak sebenernya orang itu tahu kalau dia tuh ngerasa bersalah saat itu. Tapi ketika ada pembicaraan ya udah kayak seakan-akan nggak ada pembicaraannya. Apa lagi ya? Kamu tahu mungkin. Tapi kamu tahu. Boongnya karena apa. Aku udah tahu semuanya. Tambaknya karena apa. Marahnya karena apa. Aku tahu semuanya. Kalau aku bete karena apa. Tahu. Tahu. Bukan yang karena tiba-tiba atau nggak ada angin nggak ada apa kan. Tahu. Ya sekali aja. Terus guys. Oke. Kalian yang kedua. Hanya-anya ada Vicky yang mengerti. Kalian nggak tahu. Kalian nggak tahu. Iya. Kamu apa? Kamu duluan. Aku apa yang belum tercapai ya. Aku kadang. Aku kadang juga jadi orang nggak mau terlalu menaruh ekspektasi tinggi-tinggi. Alias aku jarang bermimpi. Kayak gue harus A, B, C. Maksudnya aku jarang mau punya ambisi yang seperti itu. Karena aku takut nanti kalau aku udah punya ambisinya. Aku tidak bisa mendapatkannya. Jadi aku lebih sering let it flow aja. Kayak air aja. Mengalir aja. Nggak tahu deh. Ntar gue misalnya gue kerja ini. Ternyata feedbacknya bagus. Berarti itu bonus buat gue. Tapi kayak gue jarang banget mengharapkan sesuatu. Atau apapun itu. Jadi gue nggak tahu apa yang mau gue capai sekarang. Kayak pokoknya ini sekarang kerja. Misalnya tahun depan aku ada pencapaian apa nggak. Nggak ada. Kalau aku pribadi aku bertolak belakang sama Anya. Kalau aku tipikal orang ketika aku punya harapan. Aku punya tujuan. Aku pasti kejar. Yang belum tercapai banyak. Jadi aku tipikal orang yang memang misalkan aku pengen. Ada projekan Trilogi Garis Cinta. Ya aku kejar sampai kapanpun. Aku pengen model videoclip Anya. Aku kejar. Karena aku yakin. Kalau misalkan aku yakin sama satu hal itu. Terus ditambah kitanya niat dan memperlihatkan. Memperjuangkan satu hal itu. Insya Allah dapat sampai kapanpun. Walaupun memang prosesnya sulit. Walaupun prosesnya panjang kalau aku gitu. Next question. Simple tapi. Simple tapi nggak selin. Grogi. Grogi. Minum dulu biar tak tukang guys. Menurut aku sih. Kalau menurut aku sih kayaknya nggak ya. Soalnya kalau orang kayak pacaran itu kan ada status. Ada komitmen segala macam gitu kan. Yes. Itu kalau orang pacaran kan. Relationship. Pacaran nggak. Aku sih intinya sama Anya. Kalau pacaran nggak. Karena memang kita nggak ada status. Benar katanya semuanya. Nggak ada status. Nggak ada komitmen. Itu mungkin lebih ke sahabat kali ya. Oh sahabat. Iya sih. Sahabat sih ya. Karena kenapa sahabat? Karena biasanya pacar dengan sahabat. Justru sahabat lebih tahu segalanya. Masa sih? Iya. Iya sih. Soalnya aku emang nggak ada yang aku tutupin dari kamu sedikitpun sih. Kayak. Aku tuh sama Iki tuh apapun cerita. Pokoknya semua kekurangan aku. Dia tahu dong. Iya kan? Iya. Aku cerita semuanya. Pokoknya aku selalu jujur aja sama dia. Respek semuanya. Jadi ya hubungan kita tuh udah setransparan itu. Iya. Next question. Oh ini dulu mau datang. Apalagi sih ujubah-jubah akwa-akwa lagi. Bosen deh gue. Iya kan. Seenggaknya. Keteh kek. Oh. Iya. Maaf. Ini kan kamera di depan. Nah. Biar kelihatan. Iya. Iya. Ngomong. Ngomong dulu dong. Sariawan. Ini kelasnya jadi tiga. Sariawan. Lagi sariawan. Sariawan. Pantesan ya baunya agak-agak sedap ya. Nah ini anget nih enak. Oke. Next question. Bucin dalam hal pacaran. Iya enaknya. Gacin juga. Sebenarnya. Kalau gue, gue bucin. Orangnya bucin. Tapi hanya lebih bucin. Kenapa kamu bisa mengakui itu? Karena aku tahu. Kamu. Dari mananya? Dari ngelihat kalau kamu pacaran sama Ovi. Kalau di instastory. Kalau lagi bareng. Masa-masa pacaran. Aku ngelihat kalau kamu tipikal orang yang gak bisa. Sebenarnya jauh dari seseorang itu. Butuh support system yang di setiap harinya. Yang pengennya diperhatiin. Pengennya dipeduliin. Pengennya tuh dimanjain. Dipeluk-peluk. Kalau tidur. Ya kan. Tahu bucin dia. Ngarang nih. Tapi bener gak aku tanya? Bener, bener, bener. Oh bener. Ya aku juga bucin. Aku bucin. Ya ini juga salah satu orang yang bucin juga sih. Cuman. Next. Kalau dia masih ada. Dia masih ada segi cuek-cueknya. Kalau kayak aku itu bucinnya. Kadang kayak bener-bener harus chat. Aku bangun. Aku langsung chat. Nggak tidur. Nampai aku meram. Aku chat kayak gitu. Hmm. Oke. Next question. Siapa yang jawab duluan? Gue pribadi. Kalau rasa cinta dan rasa suka itu sebenarnya hanya semata. Jadi semata tuh kayaknya sesaat aja kalau menurut gue. Tapi kalau gue pribadi di saat ini fase cinta, suka ataupun ada rasa udah lewat. Lebih tepatnya nyaman ya. Oh gitu loh. Nyaman seperti ini gitu loh temen. Sharing apapun itu. Kerjaan. Mungkin kita bisa jadi bisnis bareng ke depannya. Bisa. Ya kan. Kalau Anya. Ya kalau aku juga. Aku juga udah ada di tahap yang sama Ike tuh udah bersahabat udah kayak hampir sebulan lebih ya. Dua bulan. Dua bulan ya. Hampir dua bulan lah sama. Dua bulan lebih dua hari. Dua bulan lebih 300 minit sejam. Ya itu aku sih awalnya sebelum aku juga merasa nyaman untuk kayak ngobrol sama Ike cerita apapun itu. Nyaman lah pokoknya. Sebelumnya itu aku mengagumi aja juga pribadinya dia gitu. Karena mengagumi pribadinya dia, mengagumi karya-karyanya. Maksudnya kayak aku udah tahu cerita-ceritanya dia masa lalu nih apa segala macem gitu-gitu. Itu aku udah kayak suka banget gitu. Di pribadinya kamu dalam menanggapi masa lalu kamu dan lain-lain kayak gitu. Ya. Aku mau pemalu jadi kalau digituin tuh malu. Cuman kalau sekarang kan yaudah gini aja. Kayak masih tetap nyaman tapi kita temenan aja. Ya. Kayak Iki tahu aku mungkin sekarang suka masih suka ketemu mantan aku. Aku juga tahu mungkin dia deket sama orang lain atau gimana. Ya kan? Ya. Next question! Anya balikan apa-apa? FYI aku belum balikan. For your information aku belum balikan. Kalau iya gimana Ki? Apa-apa sih? Itu mah kan kamu ini. Kamu yang punya hak. Hmm. Kuatku. Kalo misalnya ampe iya gimana? Yang terpenting adalah. Oh merah sih matanya. Malu. Yang terpenting. Gapapa beneran. Apapun itu. Karena kan gini loh. Aku datang ke kehidupan kamu itu sebagai sahabat dan teman. Dan hanya berusaha untuk menjadi. Ketika kapanpun kamu membutuhkan waktu aku. Sekiranya aku bisa. Apapun semangku aku. Aku bakal selalu ada. Gitu loh. Ih kok kamu berkaca-kaca? Kamu kok juga berkaca-kaca? Kamu yang berkaca-kaca. Kamu yang berkaca-kaca. Kamu yang berkaca-kaca. Jadi intinya apapun itu ya aku selalu support gitu loh. Ampe-kaca. Da-a-a-a-a-a- Interpreterimu. Bawas bangun. Malah diam eh. Ga napak. Ya ngomang ya Sal. Gila lagu. Ya jadi intinya. Kalo ditanyai cemburu atau enggak. Jawabannya aku nggak cemburu. Karena memang itu hak kamu. apapun itu yang dijalanin selagi itu membuat kamu nyaman dan kata aku juga kan pernah bilang ketika ingin memutuskan sebuah hubungan yang jangka waktunya panjang itu memang sulit apalagi ada pemikiran kalau itu mau sampai kenikah jadi aku mah hanya sebagai supporting disini aku ketika kamu butuh I'm ready ketika kamu ada sesuatu hal yang diceritakan aku akan selalu siap membuka pintu hati untuk bercerita sebagai teman, sahabat, apapun next question berarti ini adalah dikubu orang-orang yang memang sebenarnya menginginkan kita bersama gitu loh itu ya orang-orang netizen ya mungkin mereka berharapnya kita bisa bersama bisa pacaran, bisa apa segala macem gitu kan terus itu jawab iya bukan karena memang kita sahabatan kita tidak menyetting semuanya kayak tiur berjalan aja gitu jadi intinya itu kita tetap bisa menghargai satu sama lain keadaan dia begitu pun keadaan aku aku juga menghargai keadaan dia posisi dia dan kita tuh temenan ya kita tuh sahabatan memang baik banget jadi apapun yang hanya jalanin nantinya ya pastinya aku akan support iya sama aku juga bakal support gitu next question ambil yes kelar oke di sesi terakhir ini dimana harus ada tiga pertanyaan yang memang harus disaling ditanyakan jadi kamu siapin tiga pertanyaan aku siapin pertanyaan juga bingung deh aku dulu ya hmm jujur ya sejujur-jujur ya setelah projekan garis cinta setelah semua selesai apa yang akan kamu lakuin dan akan seperti apa nanti hubungannya kamu sama aku hmm jangan langsung jawab minggu depan boleh ya biar ada konten aja jangan dong kalau aku kan berhubung ini kan bikin konten tanggal 29 eh 30 ya ini sekarang tanggal 30 Agustus tanggal 31 nya itu memang aku berangkat untuk syuting di daerah Jawa kayak Solo, Malang, dan lain-lain itu kayak sebulan aku bakal ada di Jawa which is dalam sebulan aku tidak akan ketemu-ketemu sama kamu berarti kan nah cuman yaudah gak tau kayak ya gak tau liat aja nanti gitu loh nah kalau pertanyaan aku kamu hari ini lagi chat sama cewek siapa? yang semalem? apa yang kemarin? atau ada gak? jujur aja jujur? gak apa-apa? ini yang nyanyain aku jujur kalau aku jujur kalau chat ada berapa orang? ratusan enggak gak gak aku kalau chat jujur ada tapi aku tipikal orang yang memang sebenarnya tidak se-open itu dengan siapapun chat hanya sekedar chat saja tapi karena aku orangnya adalah ketika fokus sama satu orang aku fokus sama satu orang itu jadi ketika aku chat dengan siapapun bukan berarti aku membuka hati dan membuka perasaan sama dia jadi chat iseng doang gitu bukan chat iseng doang dan itu pun chat bukan yang memang nanyain kayak di setiap harinya orang yang kedua aja dua aja yes yes aku ya harapan kamu kedepannya dengan kedekatan aku sama kamu inginnya seperti apa dalam artian karena kan kita pengen eh ya inginnya seperti apa harapan kamu ataupun harapan kamu ke aku harapannya untuk kita berdua ya kalau aku selalu berharap entah sama siapapun itu kalau memang dia orang yang baik dan cocok untuk aku tolong dekatkanlah tapi kalau misalnya tidak tolong jauhkanlah sesegera mungkin itu aja harapan aku jadi kalau emang ternyata kamu adalah sahabat yang baik banget buat aku ya semoga didekatkan selalu kalau misalnya ternyata bukan semoga dijauhkan pokoknya aku pengen diantara kita selalu ada hubungan yang positif atau kalau misalnya ternyata kita ada hubungan yang negatif atau selalu mempengaruhi yang buruk kemudian kita dijauhin aja iya gak sih daripada kita bareng tapi kita jadi orang yang buruk betul misalnya karena pengen bales-balesan betul atau karena apa gitu kan betul jadi kayak gitu oke kalau dari aku sih harapannya untuk seorang hanya Geraldine intinya semoga semoga apapun yang dituju selalu memang itu di jalan yang baik untuk kamu apapun itu di depan nanti aku berharap kamu selalu yakin dan ingat kamu itu seorang wanita di depan sana pasti selalu banyak yang akan memanfaatkan diri kamu jadi kamu harus pintar-pintar menjaga diri kamu seperti apa iya ya sebagai sahabat anytime kapanpun aku akan selalu ada dan akan selalu siap kapanpun untuk mendengarkan cerita kamu apapun itu ya oke nah guys jadi kalian akhirnya terjawabkan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di media akhirnya kalian bisa tahu jawabannya karena memang ini pure kita dari kejujuran semuanya dan iki harap semoga kalian bisa mengambil ilmu pelajaran yang bisa kalian ambil dari segmen-segmen tadi sebelumnya dan kali ini aku mau coba kasih kebocoran tentang lagu Makna Cinta yang akan nanti rilis coba mince namanya mince dan A nya mau nyanyi enggak dikit doang kan berdua berdua sama kamu iya bareng coba ya denganmu ku mengerti arti cinta arti cinta sesungguhnya nah disini bareng tunggu di setiap saat iya aku yang grogi bang ya ulangnya ah gimana sih denganmu ku mengerti arti cinta arti cinta sesungguhnya tumbuh di setiap saat dan mengerti makna cinta makna cinta yang abadi kan ku jaga cinta iya aku banggu aku banggu dihutup Rizky Rizky Pabian Pabian yang punya Rizky maaf ya suara aku jelek aku tuh malu lo dari kemarin kalo mau kayak nyanyi di depan Iki karena dia tuh penyanyi coba komen di bawah ini kalo yang setuju aku nyanyi atau gak aku bikin lagu spesial buat A nya tapi yang ini sama aku nyanyi bisa komen di bawah pokoknya ini sebagai sejarah dalam buku YouTube Rizky Febian seorang A nya Geraldin hanya bisa mau nyanyi di YouTube aku minta tepuk tangan wooo sekali lagi pokoknya buat A nya terima kasih banyak karena hari ini udah mau datang ke satu jam jadi yang pastinya dari obrolan kita semua semoga no hard feeling ya jangan tiba-tiba jadi baper enggak jadi benci jadi ngejauh gak pernah benci sama jadi buat kalian terima kasih yang udah selalu dengerin lagu-lagu dari Trilogy ini Garis Cinta ada Cuek Mantra Cinta dan juga tadi A nya nyanyiin lagu Makna Cinta jangan lupa untuk subscribe juga di YouTube-nya apa Iki dan juga A nya kamu main YouTube kan kalo gak salah? iya aku main YouTube tapi aku lagi jarang upload tapi gak apa- nah itu aku liat kamu yang QnA sama pacar kamu aku liat beberapa terus jangan lupa nantikan lagu ketiga aku dari Projectan Garis Cinta Makna Cinta jadi YouTube-nya kan A nya Geraldin udah tau lah kan ada A nya Geraldin 95 kayak cari aja A nya Geraldin keluar deh pokoknya tapi yang paling utama pasti A nya Geraldin dan Rizky Febian sih kalo nyari di YouTube iya kalo sekarang itu kayak aku sama kamu aku sama kamu gitu jadi baik lagi kalo misalkan dijodohin ya diperdekatkan kalo gak dijauhin gitu kan katanya kalo baik untuk diri kita didekatkan kalo buruk untuk diri kita dijauhkan oke yaudah kalo gitu thank you buat semuanya yang udah nonton terimakasih A nya bye-bye terimakasih Ki terimakasih bye-bye semua yaudah 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 yaudah